Belum lama ini, kasus penusukan dilakukan oleh seorang perempuan pada ibu kandungnya, dihebohkan masyarakat Amerika Serikat. Diketahui kasus tersebut dilakukan oleh pelaku yang bernama Isabella Guzman. Oke guys, what's up? Balik lagi bareng gue Abang Eka Eka Z, dan selamat datang di konten. Eh, sabar guys, sabar. Tenang ya, tenang. Kali ini kita nggak bakal reaction meme, atau reaction benda-benda yang lucu lah. Tapi, kali ini kita akan reaction atau mengenal sosok pembunuh yang baru-baru viral sekarang di sosial media, cuy. Siapakah dia? Ya, dia ialah Isabella Guzman. Seorang psikopat asal Amerika Serikat yang baru-baru viral sekarang di sosial media. Padahal kejadiannya udah 6 atau 7 tahun yang lalu, cuy. Sekarang kita akan bahas dia. Cikis out. Isabella Guzman Lahir tahun 1995, tepatnya di Colorado, dan di Amerika Serikat. Coba kita buka dulu kasusnya di Google, siapa dulu ya. Karena gue juga belum tahu, cuy. Dia ini siapa, dan kenapa baru-baru viral sekarang, cuy. Padahal kejadiannya udah lama gitu ya, cuy. Belum lama ini, kasus penusukan dilakukan oleh seorang perempuan pada ibu kandungnya. Dihibokan masyarakat Amerika Serikat. Diketahui kasus tersebut dilakukan oleh pelaku yang bernama Isabella Guzman. Profil Isabella Guzman ini merupakan perempuan yang terbukti melakukan penganiayaan kepada ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau. Ini, guys, setau gue nih guys ya, setau gue nih. Ya gue juga sering buka Instagram atau sosial media lah, jadi gue agak tahu sedikit tentang dia. Dia ini, si Isabella Guzman ini punya gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai saat dia masih kecil. Orang tuanya itu kayak bertengkar lah, cuy ya. Kayak bertengkar. Sering terjadi perecokan lah ya. Namanya juga anak kecil kalau melihat orang tuanya berantem, itu pasti nangis lah ya, cuy ya. Kayak dia ini dari kecil udah ada gangguan jiwa yang melekat pada diri dia itu, cuy. Nah, seiring berjalannya waktu, Isabella Guzman ini sering melawan ibunya. Sering membentak lah ya, cuy ya. Ibarat katanya membentak kata ibunya. Dan ibunya ini berencana ingin menikah lagi. Nah, Isabella Guzman ini gak merestui atau gak mau ibunya untuk menikah lagi. Nah, karena gangguan kejiwaannya tadi yang agak melencengkan otaknya. Jadi dia itu dekat melontarkan aksinya untuk membunuh ibunya. Pembunuhan ini terjadi di Jalan South 5, di mana pihak kepolisian menemukan jasad Yunmihoi dengan kondisi mengenaskannya itu 151 kali tusukan di bagian kepala dan lehernya. Sekesal apa coba? Itu anak kepada orang tua itu gila gitu. Selanjutnya, mayatnya pertama kali ditemukan tergeletak di kamar mandi di lantai 2 sekitar 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan, di mana saat itu usianya baru 18 tahun. Isabella Guzman langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dirinya harus mempertanggungjawabkan seluruh kejahatannya di muka pengadilan. Dan yang parahnya lagi ini guys, saat dia berada di pihak pengadilan, dia itu diakui tidak bersalah dan langsung, dibawa ke kayak rumah sakit jiwa untuk minum obat atau pokoknya perawatan gitu loh cuy untuk menghilangkan rasa gangguan jiwa dia ya cuy. Dan yang kalian bisa lihat di videonya Isabella Guzman ini, dia itu masih sempat senyum-senyum cuy. Masih sempat senyum-senyum ke arah kamera. Itu kayak gak ada perasaan banget kayak ya bodo amat lah. Pokoknya dia itu kayak gak ada rasa bersalah sedikit pun lah ya guys. Pokoknya gak ada pandi-pandiknya lah kalau kalian lihat videonya tadi yang udah gue singkat. Dia itu kayak senyum-senyum depan kamera gitu lah gitu. Dan yang anehnya lagi, yang gue paling anehnya lagi nih guys, kenapa, kenapa, itu viralnya baru sekarang. Ya, gue rasa nih ya guys. Gue rasa, karena mukanya cantik gitu, mukanya cute. Terus, kenapa harus diperbincangkan di Indonesia ini guys? Karena, kejadian itu udah, enam atau tujuh tahun yang lalu. parah sih ya. Maksudnya, kenapa harus diviralin lagi sih? Sesuatu yang udah lampau yang harus diviralin lagi. Parah, parah. nah ini guys, gue buka google lagi ya, karena, gue mau tau sampai habis ceritanya. Ini gue cerita saat kejadiannya ada aja guys, kalau misalnya, lo mau lihat kejadiannya, waktu dia masih kecil atau, lengkapnya, silahkan cek di youtube lain aja guys, karena gue disini cuma membahas, detailnya aja, tentang kebunuhannya itu. Dikarenakan gadis yang dianggap berdarah dingin ini mempunyai gengguan jiwa, karena dirinya berada di pengadilan, dirinya suka sekali tersenyum di depan kamera, awak media yang menyorot dirinya. Dan hal ini malah membuat banyak orang merasa senang. Iya lah cuy, namanya juga, ya cantik gitu kan. Ya, para buaya-buaya itu auto, tercengang lah ya. Oke guys, serius ya. Pada pengadilan terakhir, ketika Isabella dihadirkan di meja hijau, ternyata Isabella Guzman, difonis tidak bersalah. Akan tetapi, perempuan ini dikirim ke rumah sakit pemerintah, di Pueblo, untuk menjalani beberapa perawatan kejiwa. Pokoknya dia itu mengalami sakit yang gangguan jiwa, yang dimana, penyakit itu kayak, eh pokoknya gangguan jiwa lah ya. Oke guys, cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin ada lain kesempatan, gue akan ngebahas yang lainnya lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya! Jangan lupa like, share dan subscribe. sub indo by broth3rmax